Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV nah kali ini Kejar TV mau membagikan informasi penting yaitu mengenai ada hal-hal unik yang dibuat di Google dari Google penelusuran nah jadi aku tadi dapat dapat beberapa macamnya itu seperti jadwal jadwal sholat Google Translate hanya menampilkan hasil berbentuk PDF ya mencari informasi cuaca Google calculator jam hari ini sama nilai tukar uang Nah kita akan coba satu beberapanya ya kita coba mulai dari jadwal sholat geser Hai nah jadi ada beberapa yang unik dia di penelusuran yang pertama sama seperti kita bisa mengetahui jadwal sholat dengan kita search ya jadwal sholat Nah jadi jadwal sholat nanti seperti ini jadinya waktu subuh jam 4.48 sampai Isa subuh terbit ya terlalu subuh terbit zuhur asar maghrib Isa nah terbit misal apa pagi yang gini nah ini untuk jadwal sholat kita kemudian Google Translate ya Google Translate kita langsung saja nah dia langsung muncul seperti ini jadi kita nggak payah buka Google Translate dulu masukkan teksnya berapa apa-apa aja kita langsung di transit kemana itu langsung muncul di sini oke selanjutnya ini menampilkan PDF misalnya komputer.pdf ya kita set siap nah jadi dia akan memberikan file-file komputer yang bentuknya formatnya PDF ya ini PDF 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 format yang lain bisa nggak kita coba ya ya format ppt-ppt-ppt-siap nah jadi bisa bisa nggak ya Oh nggak bisa ya ada-ada kata kunci yang pasnya nanti ya nanti aku akan kasih tahu juga setelah video ini ya kemudian ini mencari info cuaca misalnya cuaca pekan baru kita coba testing ya bener nggak nah bener pekan baru cuacanya itu 27 derajat celcius ya Nah di sini ada yang lain ini dari presidivasi kemudian kelembabannya anginnya sekitar ini suhunya sini nah ini infonya dari langsung digrip kesini kemudian Google kalkulator C Oke siap kita klik Nah di sini kita bisa mempunyai kalkulator ya tanpa misalnya kita nggak bisa nggak ada kalkulator di di komputer dan atau di HP mau pakai kalkulator online dari Google Nah kemudian jam hari ini siap jam hari ini kita search ya Nah ini dia informasinya jam sekarang ya tanggal 10 Mei 10 Mei jam 1.2 waktu dibangkinan dan lain sebagainya Nah kemudian ini nilai tukar uang siap kita coba search Hai nah ini nilai tukar uang ini bisa kita buat buat seperti ini satu tolar tuh IDR nah jadi seperti ini nanti jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi gampang banget ya caranya ini unik-unik ya di penulisan dan masih banyak yang lainnya yang belum kita ketahui yang masih banyak banget ini masih sikit 1234567 cuman 7 sih ini dan kalau kita tahu itu banyak lagi yang lainnya yang bisa kita cari di penulisan ini tanpa kita membuka website-website ini gitu lagi teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan teman-teman bye-bye selamat menikmati selamat menikmati